Pemirsa Shobis, sesuai dengan janji saya di awal tadi, kalau hari ini kita punya kejutan yang spesial banget, karena kita kedatangan bintang tamu yang juga nggak kalah spesial. Siapa ya? Nah, saat ini saya udah janjian di sebuah kafe, saya lagi nungguin nih, di mana ya orangnya? Nah, itu dia! Hai, Mas Iko! Hai! Mas, nah, pemerintah Shobis, ini dia nih, bintang tamu spesial yang saya maksud dari tadi, Iko Uwais! Gimana nih, Mas, kabarnya? Kabarnya sejauh ini, Alhamdulillah, sehat, dan aman, tentram. Aman, tentram. Siapa sih pemirsa Shobis yang nggak kenal seorang Iko Uwais, seorang aktor laga yang sudah melalang buwana ya, Mas, di industri persilman Hollywood. Betul. Mas, ngomongin soal karir gitu ya, Mas ya. Nah, sudah banyak banget nih peran-peran yang sudah dibintangi oleh Mas Iko selama di film-film Hollywood, dan juga tentunya beradu acting nih dengan berbagai bintang Hollywood mulai dari Mark Wahlberg di Mile 22, kemudian ada juga Harrison Ford dan beberapa bintang Hollywood lainnya. Gimana sih, Mas, kesannya bisa beradu acting nih dengan bintang Hollywood yang juga punya spesialis action sama dengan seperti Mas Iko? Iya, yang dibilang tadi saya ulang lagi pertanyaannya dengan Mark Wahlberg. Ada dua Mark di sini. Mark Wahlberg sama Mark De Cascos. Wow. Itu ada dua-duanya, apa ya, ya dibilang itu idola saya banget untuk saya nonton waktu kecil, nonton di bioskop, nonton di layar lebar ataupun layar kaca, sampai saya punya DVD-nya. Tidak disangka, saya satu frame sama mereka. Mark De Cascos, action star, dan action kebanggaan dari semua kecinta-kecinta film action. Dan Mark Wahlberg juga sama seperti itu, dan dia nggak hanya sebagai film action aja, semua film drama pun diperankan olehnya. Diperankan olehnya. Wow, dan dari sederet film yang pernah dibintangi oleh Mas Iko nih, mulai dari debut film The Raid, sampai yang juga film terakhir, Fistful of Vengeance. Fistful of Vengeance, sih. Yes. Dan mana sih film yang paling memberikan kesan dan siapa nih lawan mainnya? Kalau dibilang kesan yang benar teringat tuh, ya film pertama saya yang merantau. Karena seumur hidup saya nggak pernah namanya itu bekerja atau bener-bener acting depan kamera, tapi saya langsung dikasih kepercayaan sama setelah darah, sama Gerard Evans. Dan sama sekali nggak punya pengalaman, nggak ada pengalaman untuk beracting, cuma dikasih kepercayaan sama Gerard Evans, saya cuma menjaga kepercayaannya dia. Saya coba dan keterusan. Dread 1, dread 2. Dan denger-dengar juga terakhir Mas Iko baru aja menyelesaikan syuting film The Expandable 4? Oh iya. Gimana tuh Mas? Baru selesai, sebetulnya sih setahun yang lalu ya. Oh iya. Selesai untuk syuting The Expandable 4. Ya karena memang kan pembuatan film Hollywood lumayan kompleks ya. Detail. Insya Allah sih tahun besok di bulan September udah rilis. Oh di tahun 2023? September akhir tahun gitu ya. Mas wabar-abar ditunggu banget. Tapi Mas, kalau Mas Iko sendiri sebagai aktor laga internasional nih, gimana sih Mas caranya Mas Iko untuk menjaga stamina tubuh, baik itu menjelang syuting film, ataupun sehari-hari nih Mas? Kalau menjaga pasti otomatis, saya seperti apa ya, saya mendistract mindset saya. Jadi kalau misalkan seperti saya sekarang, tidak ada kegiatan yang harus spesifik. Saya harus bisa, misalkan sebulan ke depan ada project, saya minimal, minimal, seminimal mungkin sebulan sebelumnya, saya sudah mempersiapkan diri gitu. Jadi olahraga, olah tubuh, dan menjaga makanan, pasti otomatis kalau misalkan kita sedikit aja skip untuk masalah makanan, agak sedikit jorok, pasti otomatis terlihat. Dari segi stamina. Stamina performa gitu ya. Pasti, apalagi dengan bentuk tubuh, kalau misalkan kita udah makan jorok, ini udah kelihatan tuh, kayak istilahnya, apa, kadar garamnya, seperti itu kelihatan. Semuanya diperhatikan betul-betul ya. Nah, ngomong-ngomong soal workout dan juga olahraga nih. Rasanya pasti nggak pas ya mas, kalau misalkan kita nggak sambil dengerin musik, betul? Oh gitu, siap. Itu harus. Keharusan ya? Biar semakin semangat. Adrenalin. Betul. Pemirsa masih di showbiz, bersama saya nih Serina Kirana, dan juga Iko Uwais. Nah, kita lanjut lagi yuk ngobrol-ngobrolnya. Kalau tadi mas Iko kita sudah membahas, soal pengalaman mas Iko, berakting dalam film Hollywood, dan juga kesan-kesannya nih, berado acting, bersama dengan bintang-bintang Hollywood. Nah, mas Iko, saya tuh salah satu penggemar dari karya-karyanya mas Iko loh. Karena kalau misalkan saya lihat nih, gerakan-gerakan action mas Iko di film-filmnya, itu terlihat sangar, tapi juga indah. Jadi, seperti ada seni gitu ya mas. Nah, denger-dengar, kalau digerakan-gerakan dalam film mas Iko itu, ada keterlibatan Uwais Team juga di dalamnya, yang meng-create gerakan tersebut. Nah, mungkin boleh dijelaskan mas, terkait dengan Uwais Team ini. Oke, iya, memang kalau dari Uwais Team, kebetulan ya ada beberapa anak, yang gabung di tim saya, memang di Uwais Team ini, nggak hanya semua background dan basic-nya itu pencaksilan. Jadi, memang masing-masing mereka mempunyai basic, ada stun juga, ada performer juga, dan ada menyiapkan alat-alat safety yang mereka memang kepada ahlinya. Ada sling juga gitu. Jadi, memang nggak semuanya performer untuk di lapangan sebagai fighter. tapi mereka juga tahu, paham, seperti apa bentuknya untuk menyelamatkan si fighter dan si aktor. Jadi, setiap metode saya, Uwais Team, setiap kita mau shooting, mau membuat film, kita pasti otomatis membuat video board namanya. Jadi, metode saya untuk memberikan kepada produser dan semua PHPH untuk membuat film di sini maupun di luar, kita pasti otomatis akan memberikan mereka previous gitu. Jadi, panduan untuk film dan keselamatan untuk aktor ataupun fighter, dan di mana tempat-tempat spot-spot yang memang misalkan ada adegan stun, dalam arti adegan berbahaya, kita harus cover dinding menjadi ada cover yang lebih empuk ataupun yang safety untuk pemainnya. Jadi, memang tidak sembarangan setiap kita mau adegan fighting, kita tembak di lokasi, tapi kita harus ada perhitungan, di mana spot-spot yang memang kita harus jamin keselamatannya. Dan sejauh ini sudah terlibat dengan film mana aja sih Uwais Team ini? Dan apakah semua aktor dan juga aktris yang berperan dalam film tersebut, ini juga gerakan-gerakannya dari Uwais Team tersebut? Selama kami Uwais Team di-recruit sebagai action choreographer di satu film itu, pasti otomatis semua aktor dan semua fighter, itu harus reading sama kita. Otomatis sebelum kita ada namanya pre-pro, kita membuat koreonya, kita men-create sebuah, apa ya bisa bilang, itu dance-nya, dance-nya, buat ke film itu, kita menyesuaikan, tidak hanya film cerita tetap action, tapi kita semau kita untuk membuat adegan fighting, tidak. Kita memikirkan, seperti apa flow-nya film action ini tersebut. Dan aktor, siapapun dia, macam kayak ada beberapa aktris, yang sudah kita kerjasama, kayak ada Pavita Pierce, ada Julie Estelle, dan ada beberapa aktor-aktor juga, kayak ada Joe, Juta Slim, Yaya Lohian, ada Abimana, dan semua yang menggerakkan mereka itu, yang kalau kita diberikan kepercayaan untuk membuat koreo, kita kasih bahannya, untuk perbendahkan, kita kasih, kalau mereka punya basic, itu tinggal kita menyesuaikan basic-nya mereka. Ya, ser-ser teknik apa aja sih, yang diajarkan, mau lihat dong, Mas? Teknik, mau lihat. Mau lihat dong, Mas? Mungkin ada gerakan gerakan, gerakan-gerakan kubu, tenang itu biasa, dan mungkin ada satu, apa, gerakan jurus, yang bisa dilihat, dari kamera, oke. Oke. Wow! Keren banget, Mas Iko, keren banget. Nah, kalau boleh ceritain, tadi itu koreo apa, Mas? Namanya? Koreo itu, untuk perform, biasanya, perform tunggal. Jadi memang, kalau di silat itu, ada kategori TGR, tunggal, gandargu. Ini yang tunggal, ini biasanya perform, tapi baku. Tapi kalau itu tadi, bisa dibilang jurus perguruan. Jadi, sangar, tapi juga indah, karena? Ada, itu, ada liutan-liutan, jadi warna kosong-kosong, ada isinya. Ya, bener. Wah, Pak Birsa Showbiz tadi udah denger kan, kalau berantem aja nih, ada seninya ya, Mas Iko. Pak Birsa, Anda masih menyaksikan Showbiz, bersama saya, Nisrina Kirana, dan juga Iko Uwais. Nah, kita lanjut lagi, Mas Iko. Dan untuk tahun 2023 ini, next project-nya akan ada apa nih, Mas? Next project, insya Allah, ada beberapa, untuk di, Alhamdulillah, di luar juga, action juga, dan, bener-beneran juga, anak-anak Uwais team, ada megang untuk, film project depan juga, sebagai action choreographer juga, di tahun 2023. insya Allah, di pertengahan tahun nanti, juga ada, saya sama tim juga, untuk, sebuah project di Hollywood juga, jadi ada beberapa sih, Pak. Insya Allah, menurutin, mohon, kakanya lancar semua. Amin, amin. maksudnya otomatis, kita akan membawa nama bangsa juga, dan ini sebagai, aplikasi kita, sebagai Uwais team, dan saya sebagai, pencipta budaya Indonesia, pencaksilat, ingin banget membawa, apa ya, mungkin udah banyak dikenal, pencaksilat di dunia, cuma, secara gamblang, secara, luas, untuk di layar lebar, lebih terkenal lagi dong. Amin. Nah, what's new, dari seorang Iko Uwais di tahun ini? Di tahun 2023? Iya. Saya mungkin sekarang, lebih fokus sama tim, karena, cita-cita saya, untuk membangun, apa ya, karena saya udah, terlanjur basah, ke dunia film, action, sebagai tim, Korea Fighting, Uwais team, nanti akan, insya Allah, saya akan membuka, akademi, yang saya bilang tadi, akademi Uwais, Uwais Akademi, dan membuka, lebar-lebar, untuk siapapun yang ingin, bergabung silahkan, dan siapapun ingin, mau belajar bela diri, ataupun, tujuannya, untuk ke dunia, perfilman, itu memang di bidangnya, bidang kita, masing-masing, teman-teman kita, yang ada di Uwais team itu, mempunyai spesifikasi, apa yang diinginkan, dari customer, kita bisa menyesuaikan, dan, dari, dari segi, standarnya, action, Indonesia, kalau bisa, saya ingin, menyesuaikan, dari, Hollywood standar, nah, Mas Iko, ini punya target, gak sih, nantinya, sampai umur berapa, akan pensiun, dari dunia hiburan, khususnya, perfilman, acting, gitu, mas, atau, hajar terus, selagi masih sehat, dan juga mampu, eh, kalau, dari, segi umur, insya Allah, kalau bisa, umurnya, di, 2023 ini, udah, 20 ya, masih muda, terlihatnya, bener, jadi, lebih harus positif, jadi, 10 tahun ke depan pun, insya Allah sih, masih bisa, berkarya, ataupun, lebih aktif, mungkin, nanti, kalau sudah mulai, berumur, mas, shifting dari action, ke drama, mungkin ya, drama, action juga, tapi, ini mas, yang ada yang, kebanting-banting, lebih suka yang beradrenalin, iya, bener, harus tutup kebanting-banting, gitu ya, mas, nah, kalau mas ikut sendiri, tanggapannya nih, soal, mulai muncul, berbagai film action di Indonesia, tanggapannya gimana mas? saya, alhamdulillah sih, saya pas, udah banyak, apalagi teman-teman, sinias, profilman Indonesia, ada Timo, ada Kimo, ada, yang bisa dibilang tuh, apa ya, sangat beradrenalin, film-filmnya, ada Bang Joko Anwar juga, tidak hanya di, segi, perfilman yang, apa, menyerangkan, tapi mereka berani untuk, mengeksplore, adrenalin, yang, tidak disangka-sangka itu, jadi, kami sangat percaya, saya pribadi sangat punya, sama, sama mereka, untuk bisa, apa ya, mengeksplore, jadi, di luar ekspektasi penonton, jadi, saya berharap, lebih kreatif, bukan dari segi, kreasinya, cuma, karena, dari, apa, yang, kita lihat, dari, percuma Indonesia, tidak hanya, satu genre, tapi, bisa, semua genre pun, bisa, bisa diperankan, ataupun, dimainkan gitu, dan, saya sangat percaya, sama mereka-mereka, sama senior-senior saya, bisa, realisasikan, apa yang, kita butuhkan, nah, tiga pesan Mas Iko, untuk perfilman Indonesia, apa ya, dalam, perfilman Indonesia, tiga pesannya, mungkin, minta dukungan, secara, apa ya, untuk pemerintah, bisa, men-support, perfilman Indonesia, dari segi, pekerja-pekerja film, dan, dari, ada, di sini ada, stun, fighter, untuk keselamatan, dan, bisa, lebih, kompetitif, lebih produktif juga, film Indonesia, dan, pasti, otomatis, apa lagi ya, lebih kreatif, lebih kreatif lagi, apapun bentuk filmnya, genre-nya, Indonesia, bisa, sudah diperhitungkan, di Hollywood, untuk, dari semua, kreatif-kreatif, sutradar-sutradar, di Indonesia, dan pemain-pemain, dan sinias film Indonesia, jadi, kalau saya bilang sih, yang satu, penting buat saya, mohon support, dari, teman-teman semua, untuk, para-para pekerja, film-film action, keselamatan, yang ditamakan. Wah, Mas Iko, beberapa perbincangan, yang seru banget nih, terima kasih, sudah mau bergabung, bersama dengan Showbiz, semoga segala harapan, dan juga project, yang akan datang, di tahun 2023 ini, bisa semuanya berjalan dengan sukses, Amin.